bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami ucapkan salam tanah berdiri salam pelentar semua kepada seluruh petani sawit di Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah menimpa amin oke kawan-kawan di video kali ini kita coba membahas tentang parietas unggul dari balai benih London Sumatera atau lonsum yaitu parietas bahalias 1 dan kebetulan kita akan coba mereview salah satu kebun yang menggunakan parietas bahalias 1 umur sekitar 5 tahun nanti kita akan coba mereview bagaimana penampakan buah, batang, dan pelepahnya oke bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan silahkan di share juga kepada kawan-kawan semua mudah-mudahan nanti video ini punya manfaat bagi kita semua khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi untuk video kali ini kita fokuskan kawan-kawan untuk mereview salah satu kebun jadi kebetulan kebun ini adalah kebun milik perusahaan yang menggunakan parietas bahalias 1 dari PT London Sumatera nanti kita akan lihat bagaimana penampakan buahnya oke coba kita lihat langsung saja kawan-kawan kita lihat penampakan buahnya jadi bagus sekali kawan-kawan kita lihat penampakan buahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagus sekali bersusun kawan-kawan kita lihat buah mudanya buah yang baru mau muncul ini buah muda dan ini akan matang memang bersusun kawan-kawan ini yang matang mau matang ini yang masih muda ini mulai berkembang ini adalah salah satu keunggulan dari parietas bahalias 1 yang mempunyai tandan buah segar yang super banyak dan berat tandannya juga lumayan besar kita lihat panjang pelepahnya kawan-kawan disini juga termasuk agak-agak pendek kawan-kawan karena ini adalah milik perusahaan sehingga proses pemupukannya itu sangat maksimal kita lihat penampakan buahnya bagus sekali kita coba geser ke pokok sebelah sana sebelah sana kawan-kawan ini adalah parietas bales 1 yang ditanam oleh perusahaan yang ada di daerah kami kita lihat penampakan yang ini jadi umur kelapa sawit ini sudah sekitar 5 tahun kawan-kawan kita lihat penampakan buahnya super lebat kita lihat penampakan buahnya sangat bagus sekali sangat besar sekali bersusun kawan-kawan kita lihat penampakan buahnya ini adalah parietas bales 1 dari PT London Sumatera yang ditanam di perusahaan yang ada di daerah kami kita lihat penampakan buahnya bersusun kita lihat penampakan warna pelepahnya ini kawan-kawan hijau ini artinya pelepahnya ini mudah ditombak atau di pangkas atau di dodos nanti umurnya sudah sekitar 5 tahun tapi kita lihat panjang atau tinggi pokoknya kawan-kawan dari buah sampai di tanah ini belum ada 1 meter ini kawan-kawan artinya pertumbuhan meninggini ini juga lambat untuk parietas bales 1 dari PT London Sumatera oke kita coba yang sebelah sana apakah masih bagus buahnya kawan-kawan kita lihat penampakan buahnya ini kita lihat penampakan buahnya kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan gak acor sekali ini bisa jadi referensi kita untuk memilih parietas bales 1 dari PT London Sumatera yang memang buahnya ini seragam sesuai dengan harga kecambahnya kawan-kawan kalau di pasaran itu harga acaranya itu Rp12.000 per butir jadi memang sesuai dengan harga dan kualitasnya kita lihat kawan-kawan penampakan buahnya bersusun sekali kita lihat yang sebelah sana sebelah sana lagi nah ini adalah salah satu keunggulan dari parietas bales 1 kawan-kawan buahnya itu seragam jadi tidak ada yang sedikit tidak ada yang banyak artinya dia bagus semua buahnya kita lihat penampakan buahnya kita lihat penampakan buahnya umur 5 tahun sudah bagus sekali buahnya bersusun dan menghasilkan banyak sekali produksi TBS dan memang ini adalah milik perusahaan kawan-kawan memang perawatannya ini intensif sejahindah buahnya juga gacor sekali dis juga ditunjang dari bibit yang bagus kita coba geser ke sebelah sana apakah masih bagus kawan-kawan ini kita lihat yang sebelah sini kawan-kawan buahnya gacor juga salah satu keunggulan dari parietas bales 1 ini buahnya itu seragam nah untuk kawan-kawan untuk jarak tanamnya ini ini 9 meter keras 9 meter kita lihat pertemuan ujung pelepahnya ini ujung pelepah yang ini ini sana dan ujung pelepah yang sebelah sana artinya tidak terlalu gelap kawan-kawan ini pas untuk lonsum di atas 9 meter jarak tanam kita yang kita berikan kita kasihkan nanti di lahan apabila kita akan menanam parietas bales 1 dari PT London Sumatera kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan kalau kita membuat kebun yang menggunakan parietas ini cocok sekali dan juga disesuaikan dengan harga KKS nya yang super mahal kita lihat yang di atas gunung sana penampakan buahnya kawan-kawan bersusun juga jadi memang hanya berapa persen saja yang tidak bagus kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan ini parietas bales 1 umur 5 tahun sebelah sana kita ke sebelah geser ke sana jadi memang rata-rata hampir 90% buahnya super-super kalau kita jadi petani yang mempunyai kebun ini tentu sangat bersemangat sekali karena memang buahnya ini sangat super lebat kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan ini kita lihat berondolannya yang sudah mau matang mengkilat kita lihat penampakan buahnya bagus sekali nah ini mungkin bisa menjadi referensi kita kepada kawan-kawan semua tentang parietas-parietas unggul yang bisa menjadi acuan kita untuk memilih bibit nanti yang kita akan tanam di lahan kebun kita sendiri coba kita geser lagi ke sebelah sana kawan-kawan bagaimana penampakan buahnya apakah masih bagus juga kita lihat penampakan buahnya yang tadi sebelah sana kita lihat yang pokok yang sebelah sana kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan masih bagus masih super-super ini kita lihat disini ada yang sebentar lagi akan dipanen tapi belum ada beron-on jatuh masih agak mentah mungkin sekitar berapa hari lagi bisa dipanen atau satu semingguan lagi lah kita geser lagi ke sebelah sana ini adalah parietas bahlias satu dari lonsum umur sekitar 5 tahun kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan dilihat penampakan buahnya yang super lebat kita lihat penampakan buahnya bagus sekali kawan-kawan mungkin kawan-kawan punya kebun yang menggunakan parietas ini apakah apakah sama dengan yang di kebun ini yang ada di perusahaan ini apakah sama buahnya dengan yang ada disini karena memang perusahaan itu yang namanya perusahaan standarisasinya itu sangat tinggi sekali pemupukannya itu sangat intensif sehingga buahnya itu pasti akan gacor kita lihat yang sebelah sini kawan-kawan pada atas bahlias satu dari PT London Sumatera mantap sekali kawan-kawan buahnya super super lebat kita ujung sana lagi coba lihat lagi sangat bagus sekali kawan-kawan ini adalah salah satu referensi kita sehingga nanti bisa kita pilih parietas ini untuk ditanam di kebun kita tapi memang harganya ini cukup mahal kawan-kawan 12.000 per butir karena apa mahalnya ini karena ongkos karantinanya yang super mahal kalau untuk lonsom ini tidak sama dengan yang lain karantinanya tidak terlalu mahal untuk lonsom sendiri ini memang karantinanya super mahal kita lihat ini ada sudah masak kawan-kawan berondolannya ada sudah yang jatuh kita lihat berondolannya segar dan mungkin sekitar beberapa hari lagi akan dipanen kita lihat penampakan buahnya sangat bagus sekali sangat seragam sekali buahnya kita lihat penampakan buahnya yang super super lebat oke mungkin itu saja kawan-kawan sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang parates-parates unggul yang ada di Indonesia dan memang parates-parates unggul yang ada di Indonesia ini tidak kalah dengan parates-parates unggul yang ada di Malaysia atau di negara yang lain parates unggul di Indonesia juga adalah kualitas-kualitas super yang bisa bersaing dengan negara-negara lain oke bagikan kawan-kawan yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi silahkan bertanya di kolom komentar insya Allah nanti kita sama-sama berdiskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati